Oke teman-teman, jadi hari ini gue mau bahas tentang averaging dan juga martingale strategi Jadi video ini sangat penting untuk kalian yang bermain manual maupun bermain bot menggunakan royal queue Atau pakai endbot itu sama saja atau kalian main trading manual Ini adalah sebuah strategi yang patut kalian ketahui Ini strateginya namanya averaging atau yang sering disebut dollar cost averaging guys Ini sangat penting sekali ini berguna pada market apa saja Market saham, market emas, semua market guys ya Kalian mau jualan buah di pasar pun sama guys ya Ini market crypto, crypto sama kalian jualan semangka, jualan apel di pasar itu sama saja Ini adalah market, ada orang yang beli, ada orang yang jual gitu Nah disini gue bakal bahas ke kalian tentang spot trading sama future ya Jadi di spot trading itu kan kita kalau beli di bawah dan harganya naik kita profit Kalau future dia dua arah guys Contoh kita beli disini, kalau harganya turun kita profit dan setelah harganya naik kita juga profit Jadi strateginya itu simple banget Gue mau kasih ujung ini Contohnya oke kita pakai angka yang mudah dimengerti buat awam Nah contohnya ini ya Pas kita buka posisi atau pas kita beli satu coin Contohnya ini kita beli satu coin disini Harga 10 dollar Kita beli satu coin Nah gimana nih tiba-tiba harganya turun gitu Turun Atau kalian yang main future kalian long Kalian berharap harganya naik Tapi harganya malah turun Terus gimana Apakah kita jual dengan rugi pada harga 8 dollar Kita kan rugi 2 dollar gitu Atau apa yang kalian bisa lakukan adalah kalian bisa membeli 2 coin disini guys Contohnya kalian beli 2 coin, kalian jangan jual, kalian beli 2 coin Nah dari sini kita nanti dapat harga rata-ratanya guys Harga rata-ratanya adalah Total jumlah investasi dibagi total jumlah coin Total jumlah investasi berapa? 10 dollar ditambah 2 kali 8, 16 Jadi Kita beli pertama 1 coin 10 dollar Yang kedua kita beli 2 coin seharga 8 dollar Jadi totalnya kan 26 Nah kita bagi dengan total coin Total coin yang kita punya adalah 3 Dan kita akan mendapatkan harga rata-ratanya guys 8,67 Jadi gue taruh disini 8,67 Sehingga Ketika marketnya Berbalik arah Menyentuh harga 8,67 Itu kita udah break even Oke kita udah balik modal Dan bila Harganya naik sedikit lagi Kita udah profit gitu Jadi gak usah nunggu di 10 dollar lagi Paham ya? Nah gimana kalau harganya turun lagi gitu Harganya malah Ancelok turun lagi Turun ke 6 dollar Per coinnya Tentu saja kita akan melakukan averaging lagi Kita menggunakan yang namanya Martingale strategy guys ya Ini adalah sistem martingale Itu dia Basically itu dia dikali 2 Kalau market itu Melawan arah yang kita pengen gitu Contohnya marketnya kita pengen naik nih Dia malah turun gitu Kita beli lagi Oke jadi Kita beli 4 disini 2 kali dari yang sebelumnya Nah dengan kita beli 4 coin Di harga 6 dollar Jadi berapa? Totalnya sekarang Semuanya jadi berapa guys? 10 Kita beli 1 coin dari 10 Ditambah 2 kali 8 16 Ditambah 4 kali 6 24 Totalnya udah 50 dollar Terus kita bagi dengan Total coin 4 tambah 2 Tambah 1 7 Jadi Harga rata-rata kita sekarang adalah 7,14 guys Per coin Oke jadi disini 7,14 Nah kita kan gak usah nunggu Marketnya balik ke 10 dollar Untuk untung Sekarang kalau marketnya udah turun Kita hanya menunggu rata-ratanya aja Oke menunggu Marketnya berbarik arah Menyentuh harga rata-rata kita Itu kita udah Balik modal Atau kalau lebih tinggi lagi Kita udah take profit gitu Jadi ini sebenarnya sangat gampang guys Ini sistemnya adalah kayak Kalian udah belajar di SD itu Matematikanya udah ada itu Mencari nilai rata-rata itu gampang banget Kalau turun lagi gimana? Wah marketnya turun lagi nih Bukan naik Malah turun lagi ke 4 dollar Nah kita beli lagi guys Kita beli lagi Kita beli 8 Nah 8 kali 4 kan 32 Berapa nilai rata-ratanya? Tadi 50 ya Kita tambah aja 32 82 guys Dibagi total coin 10,15 5,47 Oke jadi Harga rata-rata sekarang adalah 5,47 Nah buat kalian main future Ini sama juga entry price guys ya Ini sama dengan harga entry price Kalau kalian melakukan averaging Entry price kalian bukan di 10 dollar lagi Entry price kalian akan turun disini Oke Mendekati dengan current price Oke Atau mark price Di binance future namanya mark price itu Harga sekarang Nah gimana? Kalau turun lagi gimana guys? Waduh ini turun terus ya guys Ini kalau Marketnya lagi betul-betul Merah banget Kalian bisa Beli lagi gitu Beli 16 coin Oke 2 kali lipat dari yang sebelumnya Jadi sekarang berapa? 2 dikali 16 32 Berarti 82 ditambah 32 1,14 dibagi Total coin Total coinnya 15 Tambah 16 31 Jadi sekitar 3,68 guys ya Kalau Gak salah ini ya 3,68 3,68 Oke jadi marketnya itu Jadi Dari harga sekarang itu Kita hanya perlu naik sedikit saja Untuk take profit gitu Dan Kalian udah Bisa keluar dari market gitu Kalian gak usah nunggu marketnya Naik ke 10 dollar lagi Dengan cara averaging Oke Jadi simple banget Dengan satu syarat guys ya Coin yang kalian pilih Adalah coin yang Market capnya tinggi Coin yang legit Bukan shit coin Oke Kalau kalian ke Coin Marketcap.com Pilihlah coin yang betul-betul Ada fundamentalnya Coin-coin yang betul Ada projectnya Oke Jadi bukan coin sembarangan gitu Dan buat kalian yang main di Binance itu Sebagian besar Gak semua ya Sebagian besar itu Coinnya udah di review Sama tim Binance Jadi coinnya udah lumayan bagus guys Apalagi coin yang top 10 ini Udah Betul-betul coin udah legit Oke Yang betul-betul Ada projectnya Ada Marketcapnya pun gede Kalau kalian ke Coinmarketcap.com Kalian bisa lihat Marketcap Marketcap ini istilahnya Uang Investor gitu Ada berapa banyak Di sana Sama orang-orang Orang-orang yang Berinvestasi di sana Kalian bisa lihat ini Udah 780 Miliar Dolar Gila banget Udah banyak Jadi peminatnya Udah Banyak sekali Yang top 10 ini Dan yang lainnya itu Juga cukup besar Gitu guys Kalau kalian yang Main shitcoin itu Itu sangat bahaya Shitcoin itu bisa ke 0 Jadi Tentu saja ini hanya Berfungsi untuk Coin-coin yang legit Oke Coin-coin yang betul-betul Ada projectnya Dan bisa Kembali berbalik Arah gitu Kalau kalian yang main future Bagi kalian yang short Oke Dan marketnya malah Naik terus Itu fungsinya sama juga guys Kalian bisa melakukan Averaging Oke Averaging Jadi harga Entry price kalian Nggak disini lagi Bisa aja disini Atau disini Kalau kalian melakukan Averaging Nah dengan Averaging ini Kalian bisa lihat Sangat teramat Penting Money management Guys Ini dikali 2 Terus loh Jadi kalau Money management Kalian salah Kalian mulainya Terlalu gede Contohnya Kalian buka 100 Itu nanti dikali 2 terus guys Oke Jadi 200 400 800 1600 Jadi Dana kalian tuh Kemakan banyak banget Oleh karena itu Gue selalu sarankan Kalian untuk Mulai dengan Margin yang kecil Oke Buat kalian yang main future Marginnya kecil saja Mungkin 1 dollar Atau 2 dollar Atau 3 dollar Oke Biar kalian paham gitu Setiapnya kalian paham Oke paham Gimana kalian cara mengatasi Kalau Hal ini terjadi Contohnya disini lah ya Contohnya disini Nih Buat kalian yang short Kalian berharap Marketnya turun Tapi marketnya malah naik Itu gimana Kalian bukanya disini loh Di 30 ribu Saat itu Kalian bisa melakukan Averaging Kalau udah nyentuh Sini Oke Kalian bisa averaging Atau disini Kalian bisa averaging Disini kalian bisa averaging Nanti Harga rata-rata Kalian mungkin Di sekitar sini guys Nah Setelah marketnya Udah turun disini Kalian udah Take profit Gitu Oke paham ya Sampai disini ya Jadi Kalian gak usah khawatir Dengan adanya averaging Tapi dengan syarat Kalian bisa cari Martingale calculator Martingale calculator Disini Taruh aja 50% Kita mulai dari 0 dulu guys Oke Ini Ini adalah margin pertama kalian Pas kalian buka Oke Margin pertama Ini yang sangat penting guys Margin pertama Gak boleh terlalu gede guys Oke Contoh ya Kalau kalian taruh 100 ya Kalian bisa lihat Pas kalian averaging itu Makan dananya Banyak banget Tuh Kalian punya gak Kapital segede gini Tentu saja gak guys Oke Jadi mulainya Dari kecil-kecil aja gitu Biar Tercover gitu Kalau marketnya Tiba-tiba Pump Atau tiba-tiba Dump Kalian gak bakalan Keluar banyak uang Untuk averaging gitu Jadi sinilah Sangat penting Inisial margin kalian itu Sangat berpengaruh Contoh kalian mau Oke Gue mau Selisiin 200 dollar Per coin Nah Dengan 200 dollar ini Kalian cuma bisa averaging Berapa kali ini 1 2 3 4 5 Cuma 5 kali averaging aja guys Kalau marketnya Terjun lebih jauh lagi Itu kalian udah gak kuat Mau averagingnya Kalau kalian mau averaging lagi Kalian harus tambah dana Gitu Atau Kalian averagingnya Boleh setiap 20% Mungkin Turunnya 20% Baru averaging Oke Jadi jangan terlalu Barbar Averagingnya Kalau Kalian terlalu Barbar Averagingnya Bisa aja Dana kalian gak cukup Gitu Jadi Averaging lah Dengan Bijaksana guys ya Oke Jadi money management itu Sangat penting Jadi Semoga dengan video ini Kalian lebih paham Apa itu averaging Cara money management Gimana Jadi dengan cara ini Kalian Bisa tidur dengan nyenyak Gitu Kalau margin kalian terlalu gede Itu floatingnya Gede juga guys ya Kalau marketnya Berlawanan Arah dengan yang Kalian inginkan Itu floatingnya Bisa sangat tinggi Tapi untungnya Dengan main Future Atau spot Itu kita gak ada Batas waktu Kita bisa tunggu aja Contohnya Seperti ini lah guys Kayak Oke Kalian jualan apple Disini Kalian beli harga applenya Disini Kalian tinggal Tunggu aja Oke Harganya naik Baru jual Gitu Jadi applenya itu Gak pernah expired Oke Ini market guys Jadi kan Sama aja Seperti berjualan Tapi berjualan Barang yang gak pernah Expired Asalkan money management Kalian betul Kalian bisa Kalian bisa profit Oke Kalian bisa profit Dengan strategi ini Semoga video ini Membantu Buat kalian yang Bertanya-tanya Apa itu averaging Ini basic sekali guys Tidaknya Kalian Pelajari lebih lanjut Kalian bisa belajar Di youtube Dan Semua Video-video Tentang trading Itu udah gue Kasih Unjuk Di channel ini Kalian bisa nonton lagi Dan sampai jumpa Di video selanjutnya